Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat kamilan enak lagi Ini dari sagu mutiara ya Ini bisa untuk jualan Juga bisa untuk makanan di rumah Disini aku siapkan gelas Kita siapkan bahan lainnya dulu Kemudian aku tuang Satu bungkus kecil santan Kurang lebih 65 ml Kita tuang ke sini Kemudian kita tambahkan air Sampai penuh Atau santan plus air itu Jadi 250 ml Atau 25 sendok makan Karena gelas saya ini besar ya Kita aduk Sampai santannya tercampur dengan airnya Sudah selesai Ini kita sisihkan dahulu Kemudian disini aku siapkan panci Ini kita isi dengan 1 liter air Untuk merebus Satu mutiara ini Kita rebus sampai mendidih Ini kita tutup dahulu Biarkan sampai mendidih dahulu Setelah mendidih Ini kita masukkan Satu mutiara nya Aku pakai merk ini ya Bisa pakai merk apa aja Ini 100 gram Satu bungkusnya Kita rebus semuanya Kita tutup sebentar ya Kemudian kita aduk Dan kita rebus selama 10 menit Kita tutup lagi Biarkan sampai 10 menit Sambil nunggu ini 10 menit Kita buat bahan lainnya Ini aku akan tambahkan 3 buah nangka matang Ini supaya rasanya itu lebih enak Lebih wangi Dan lebih manis Ini kita potong kecil-kecil Sebelumnya isinya harus sudah dibuang dahulu ya Seperti ini Kita potong kecil-kecil Kotak-kotak Kita iris-iris Ini sudah matang banget Mangkanya itu Iris kecil-kecil aja Begitu terusnya Sampai semuanya selesai Ini sudah selesai Kita potong-potong Aku potongnya itu Kayak-kayak gini aja Kotak-kotak Sudah sisikan dulu Setelah 10 menit Sudah seperti ini ya Sudah agak bening Kartis paru putih Kita matikan apinya Kita biarkan selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Ini kita lihat ya Sudah melar seperti ini Dan warnanya itu sudah bening Tidak ada putih-putihnya di dalamnya Cuma ada 1-2 yang putih Ini tidak apa-apa Nanti kita masak itu matang Kemudian kita saring Kita turiskan Dari yang lengket-lengket ini ya Ketikus terusnya Sampai semuanya selesai Dan ini kita buyur Dengan air dingin Untuk menghilangkan Lengket-lengketnya ini ya Tolong dirang-lengketnya itu Kita buyur sampai bersih Sampai yang lengket-lengket ini hilang Ini aku buyur Menggunakan air dingin Ketikus terusnya Sampai semuanya selesai Sampai bersih Tidak ada lendirnya lagi Setelah bersih Seperti ini ya Sudah tidak ada yang melihat Sudah pening bawahnya Kemudian ini kita sisihkan dahulu Dan dalam wadah Ini aku akan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Atau cornflop Atau cornstab kayak gini ya Tuh Aku pakai ini Kemudian kita tambahkan Sekitar 3 sendok makan air Tuh 2 3 Kita aduk sampai rata Kemudian kita sisihkan dahulu ya Setelah tercampur rata airnya Kemudian dalam panci Ini kita tambahkan 400 ml air Atau 2 gelas air ya 2 gelas air yang ukuran gelasnya kecil Tidak terlalu besar Kalau besar itu ukurannya 250 ml Yang gelas kayak gini Ini 2 gelas aja Terus kemudian kita tambahkan Santan yang sudah kita campur air tadi Kita aduk Biar tertampur Kemudian disini Aku tambahkan garamnya Sekitar setengah sendok teh Atau secukupnya Sesuaikan selera garamnya Kemudian vanili Aku tambahkan setengah sendok teh juga Atau secukupnya Kita aduk ya Kemudian disini Aku akan tambahkan 8 sendok makan gula Kalau suka manis Bisa ditambah Atau kalau nggak suka manis Bisa dikurangin Sesuaikan selera aja gulanya Aku pakai 8 sendok 1 2 3 4 5 6 7 8 Kita aduk lagi Kemudian kita tambahkan disini Klien agar-agar ya Agar-agar yang tanpa warna itu Aku pakai 1 bungkus atau 7 gram Kita aduk sampai larut Setelah larut Kemudian ini kita Rebus sampai mendidih Ini kita gunakan api sedang Cenderung kecil aja Dan nyerahkan apinya Sambil kita terus aduk Kita rebus sampai Airnya ini mendidih Santannya Setelah mendidih Seperti ini ya Kita agak kecilkan apinya dulu Kita masukkan Sudah mendidih Masukkan sagu mutiaranya Kita tuang semuanya kesini Kemudian kita Masukkan nangkanya Nangka mateng Yang sudah kita rajang Ini nanti rasanya Lebih enak Kemudian kita tambahkan Larutan tepung maizena Yang sudah kita buat tadi Ini seperti ini Ini untuk lebih menentalkan Sambil kita terus aduk ya Ini pokoknya Kalau kurang garam Kurang gula Bisa ditambahkan Pokoknya sesuaikan Suara aja Kita masak Agak mengental Gunakan Apinya agak kecil aja Jangan terlalu besar Agak mengental Seperti ini ya Ini kita Matikan apinya Kemudian kita Masukkan ke dalam Cetakan Bisa menggunakan Loyang atau cetakan Aku menggunakan Cetakan seperti ini Kita isi Sampai penuh Sambil kita aduk dahulu ya Supaya Saku mutiara nya itu Enggak mengendap Atau hasilnya itu rata Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Ini Yang kita gunakan Cetakan seperti ini Kita sisikan dahulu Kemudian sisanya ini Aku masukkan ke dalam Loyang seperti itu Seperti ini Loyangnya Ini bisa untuk jualan Atau buat Makanan di rumah ya Setelah kita isi Semuanya Seperti ini Jadinya itu banyak banget ya Satu loyang ini Satu cetakan ini Dan sembilan cetakan Yang seperti ini Kita biarkan dingin Selama kurang pis Satu sampai dua jam Dalam kulkas Atau seperti ini Sampai kaku Ini setelah Sekitar satu Sampai dua jam Sudah kaku Seperti ini ya Yang di loyang besar Juga sudah Sudah kaku Ini kita bisa lepas Dari cetakan Lepasnya juga Gampang banget ini Tinggal pecat Kanan kiri Kanan kini Kayak gini ya Tuh Hasilnya seperti ini Aroma manis Dari nangkanya itu Enak banget Aromanya Ini kita Sisikan dulu Kemudian kita Lepaskan yang ini Kita tekan Kini kan Pilih kanan Seperti ini Kemudian kita tuang Tuh Hasilnya cantik ya Seperti ini Setelah matang Semuanya tadi Jadi yang disini Dan juga yang disini Jadinya banyak banget Ini bisa Untuk acara keluarga Atau untuk jualan Selamat mencoba Jangan lupa like Subscribe dan share ya Pirit mudah dan enak Ini aku makan satu Bismillahirrahmanirrahim Aroma Nangkanya itu Enak banget Tuh Dalamnya seperti ini Manis Seger Enak banget Ini wajib untuk cobain Pokoknya enak banget Aku akan habisin makannya Selamat mencoba Jangan palike Subscribe dan share ya Benar enak banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih